Kita masuk ke bahasa selanjutnya yaitu mengenai vaksinasi COVID-19. Jenis-jenis vaksin COVID-19 yang berada di Indonesia saat ini sudah cukup banyak variannya, tapi secara umum ini bisa dikategorikan menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah inactivated vaccine. Inactivated vaccine ini adalah vaksin yang terdiri dari komponen virus yang dilemahkan. Ini contohnya adalah vaksin Sinovac. Kemudian ada juga vaksin yang menggunakan faktor virus. Ini contohnya adalah AstraZeneca. Jadi dia menggunakan virus lain untuk memasukkan materi genetik virus ke dalam sel kita. Dan yang paling canggih ini adalah vaksin asam nukleat. Nah, golongan vaksin asam nukleat ini adalah Pfizer dan Moderna. Jika ditanya seberapa ampuh vaksinasi COVID-19, nah ini jika kita lihat waktu data awal-awal vaksin yang dikeluarkan, kita lihat vaksin berbagai jenis vaksin ini memiliki efektifitas yang berbeda-beda. Contohnya ini Pfizer ini 95% efektif, Moderna 94% efektif. Dan Sinovac ini efektifitasnya paling rendah 50-70%. Namun data efektifitas ini adalah efektifitas dalam mencegah infeksi. Jadi, seberapa ampuh vaksin tersebut bisa mencegah seseorang terkena COVID-19. Tapi vaksinasi itu fungsinya bukan cuma itu. Sebenarnya selain mencegah seseorang terkena COVID-19, vaksinasi juga memiliki fungsi lain yaitu mencegah seseorang yang terkena COVID-19 ini memiliki COVID-19 dengan derajat penyakit, dengan derajat keparahan yang berat. Jadi, jika disimpulkan sih, dia berusaha mencegah supaya seseorang tidak terkena COVID-19. Namun seandainya orang yang sudah divaksinasi tetap terkena COVID-19, biasanya COVID-19nya lebih ringan. Dan untuk efektifitas yang kedua itu, untuk efektifitas mencegah COVID-19 derajat berat, semua vaksin itu sama ampuhnya. Oleh karena itu, mendapatkan vaksin jenis apapun jauh lebih baik daripada tidak mendapatkan vaksin sama sekali. Jika dikatakan vaksin 80%, bukan berarti kalau kita dikasih vaksin, vaksin itu cuma bekerja 80% nih. Jangan-jangan kita jadikan 20% tempat jadikan 20%, vaksinnya nggak bekerja di kita, nggak seperti itu. Jadi, efektifitas vaksin 80% itu berarti jika pada 100 orang kita kasih vaksin semua, itu akan ada 80 orang yang tidak terkena infeksi virusnya. Nah, ini adalah konsep dari herd immunity. Nah, jika kita lihat nih ada gambar orang di bawah. Orang yang warna biru ini sudah divaksinasi, orang yang warna putih ini belum divaksinasi. Nah, kalau orang yang belum divaksinasi, virusnya gampang menular. Jadi, dari orang ini bisa ke orang ini, bisa ke orang ini, bisa ke orang ini. Nah, jika sebagian besar populasi sudah mengalami vaksinasi, sudah berwarna biru, begitu sampai ke orang ini, biasanya orang ini tidak terlalu menular, sehingga virusnya tidak menyebar ke orang lain. Akibatnya adalah kalau sebagian besar populasi sudah divaksin, orang yang sudah divaksin ini akan melindungi segelintir orang, sebagian kecil orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu, misalnya alasan medis atau tidak memiliki akses kepada vaksin atau yang lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Seorang yang belum divaksin memiliki resiko kematian karena COVID-19 11 kali lipat, lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang sudah divaksinasi lengkap. Dan vaksin apapun, sama efektifnya dalam mencegah seseorang terkena COVID-19 derajat berat. Yang berbeda adalah efektivitas dalam mencegah infeksinya. Nah, ini mengenai vaksinasi terhadap varian Omikron. Jika tadi dikatakan bahwa varian Omikron ini cenderung dapat lari dari sistem imun kita, sehingga imunitas menjadi tidak efektif, itu ada benarnya. Data dari Amerika, jika kita lihat nih, pada pasien-pasien yang telah mendapatkan vaksinasi, setelah 25 minggu, berarti sekitar kurang lebih 6 bulan, biasanya efektivitas vaksinnya sudah menurun. Nah, namun pada varian Delta, biasanya orang yang sudah divaksin 2 kali ini masih 50% efektif dalam mencegah infeksi COVID-19 untuk varian Delta. Namun jika kita lihat pada yang bawah ini, yang bulat ini, ini adalah untuk varian Omikron, setelah 6 bulan, orang yang telah mendapatkan vaksin 2 dosis biasa, itu antibody-nya biasanya tidak cukup untuk mencegah infeksi Omikron. Nah, karena itu, untuk menghadapi varian Omikron ini sangat diperlukan pemberian booster vaksinasi. Jadi, pemberian dosis ketiga ini, pada orang yang telah mendapatkan 2 dosis lengkap, akan meningkatkan antibody secara cepat. Karena itu, biasanya orang yang telah mendapatkan booster ini, mendapatkan proteksi terhadap varian Omikron sebesar 25 kali lebih besar dibandingkan orang yang belum mendapatkan booster. Oleh karena itu, untuk menghadapi varian Omikron ini, kita sangat penting untuk mendapatkan booster vaksinasi. Terima kasih telah menonton!